Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita dalam sharing tutorial kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat sertifikat online gratis dan otomatis jadi dengan memanfaatkan fitur google form kali ini kita akan coba melakukan hal ini karena pada saat sekarang ini sangat banyak sekali webinar-webinar online yang disertai dengan sertifikat dan sertifikat itu real artinya begitu kita sudah mengisi google form yang disediakan oleh penelitian maka akan otomatis terkirim sertifikat yang sudah disediakan begitu instan, cepat dan mudah dan ini disediakan free oleh google form dan itu satu hari disediakan free untuk 100 sertifikat per bulan nah kali ini kita akan coba bagaimana cara membuat sertifikat seperti itu dengan memanfaatkan google form jadi silakan bapak ibu nanti akan ditampilkan hasil tutorial ini di youtube saya youtube.com.webizar silakan diakses lalu bagaimana caranya oke jadi bagaimana cara menyediakan seperti sertifikat gratis ini beberapa langkah yang harus disiapkan disini saya sudah siapkan langkah-langkahnya paling tidak ada 6 langkah yang harus kita lakukan ini biar gampang kita mengingat saja yang pertama kita harus bikin dulu template sertifikat nah template sertifikat ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan powerpoint kita jadikan background powerpoint itu sebagai template lalu text di dalamnya itu yang akan kita pakai nanti untuk dihubungkan ke google form lalu sertifikat template yang kita sudah bikin itu yang dibikin pakai powerpoint itu kita upload ke drivegoogle.com drivegoogle.com ini pastikan kita sudah punya akun gmail jadi kita sudah punya akun gmail lalu akses drive.google.com nah kemudian kita upload file slide apa powerpoint itu sertifikat kita itu ke drivegoogle.com lalu disana kita convert dia menjadi slide nya google nah setelah itu di slide nya ini kita edit kita hubungkan antara item-item yang akan tampil di sertifikat yang ada di google form ke sertifikat misalnya nanti ada nomor yang akan berbeda setiap sertifikatnya nama penerima sertifikatnya, afiliasi sertifikatnya maka akan kita edit disini lalu item itulah yang akan kita buat di google form yaitu item apa saja yang akan tampil di sertifikat kemudian yang paling penting adalah melakukan konfigurasi form fabrizar ini adalah addon yang ditambahkan yang harus kita tambahkan untuk menghubungkan antara google slide yang kita bikin dengan sertifikat ya dengan google form nya habis itu kita selesai, jadi tinggal eksekusi nah berikutnya kita akan coba langkah per langkah gitu yang pertama membuat template jadi saya sudah sediakan template seperti ini nah ini contoh sertifikat yang akan kita berikan untuk kegiatan beberapa waktu yang lalu jadi background di belakang ini, katana informatika dan lain-lain itu adalah background nah itu bisa bapak ibu buat dengan menggunakan photoshop atau aplikasi yang lainnya lalu item yang berubah di dalamnya misalnya ini ini nanti ini format nomor lalu di belakang nomor ini kan akan berganti terus bapak ibu jadi ini satu kalau ibarat kita di microsoft word ada mail match namanya maka ini adalah salah satu yang akan berubah nomor urut nomor, jadi begitu satu user sudah mendownload satu, berikutnya akan automatis jadi dua jadi ini saya bikin seperti ini jadi formatnya dibikin tanda kecil dua kali, lalu nama variable atau item yang akan kita berikan nanti disitu lalu ditutup dengan ini, nah itu yang akan berubah lalu apalagi diberikan kepada tidak, lalu nama lengkap nama lengkap ini akan berubah mengganti-ganti ya, setiap yang isi tergantung jadi ini kita anggap variable yang akan berubah jadi dikasih tanda seperti ini ini sintaknya seperti ini ya, jadi ikuti seperti itu kalau seandainya ingin huruf besar dan lain sebagainya, kita atur disini jadi kalau bapak nanti nama ini akan tercetak tebal, maka kita cetak disini cetaknya tebal, atau hurufnya lebih besar lagi, kita tambahin ukuran hurufnya nah disini kita ngaturnya seperti apa tampilan jadinya nanti afiliasi juga akan berbeda-beda setiap orang, jadi kita ini anggap juga variable jadi dalam template ini, paling tidak ada tiga variable ada increment, ada nama lengkap, ada afiliasi nah itu artinya akan berubah-rubah untuk setiap yang lainnya tapi untuk sisi yang lainnya ini akan berubah sebagai peserta, bapak ibu hubungin ini cetak besar nah ini tinggal di blok, cetak tebal ya di bol gitu nah kita perlu nah bisa, jadi konten ini kita menyesuaikan isinya ini saya isi lagi nah tangan-tangan juga bisa bapak ibu masukkan disini karena ini nanti akan terkirim seperti ini jadi file pdf kita akan menjadi file pdf nanti jadi tangan-tangan yang siapa yang berhak jadi konsep desainnya ini diserahkan bapak ibu tapi intinya disini sudah ada tiga yang akan berubah itu yang akan masuk di google form nah increment ini sudah bawaan jadi tidak perlu kita menambahkan form ini di google jadi yang penting nanti begitu bikin google form ada nama lengkap, ada afiliasi nah tulisannya juga harus sama nanti yang ada di google form begitu mengisi form nama lengkap memang namanya seperti ini gitu untuk nama lengkap nnya besar lnya lnya besar seperti ini afiliasi juga afiliasi seperti itu nah ini saya simpan saya simpan save ini saya simpan di saya save save saja ya biar kelihatan dimana di webinar iii ya oke saya save yes saya timpa yang lama oke selesai kita bikin template kita selanjutnya masuk ke upload ke google drive nah saya sudah masuk ke google drive ini google drive jadi pastikan bapak ibu kita sudah punya akun google lalu klik drivegoogle.com akan masuk disini nah ini terlihat belum ada isinya begitu bapak ibu access drive.google.com kalau belum login bapak ibu akan minta login dulu nah sekarang saya mau upload yang tadi ke google drive saya jadi baru upload file jadi kita cari file yang tadi saya simpan di di iii webinar nah ini tadi ya template sertifikat tadi saya simpan namanya ya template sertifikat iii ya 12 Mei oke open nah ini akan di upload kita tunggu sebentar oke sudah masuk ke google drive kita nah ini dia sama bapak ibu ya nah sekarang ini kita buka dengan slide google.com jadi bapak ibu tinggal klik kanan disini ya bisa ya klik kanan di atas file itu buka dengan google slide buka dengan google slide jadi ini adalah fitur dari google untuk aplikasi powerpoint ya karena kita tadi bikin template nya menggunakan fitur powerpoint nah ini yang akan dipakai nanti jadi powerpoint powerpoint gak bisa langsung dipakai untuk berhubungan dengan google form apa itu jadi ini kita save dengan nama google slide tadi jadi ada ibaratnya kita meng-confer aja file powerpoint kita ini menjadi file nya google slide mana dia simpan sebagai google slide oke jadi langkah ini jangan sampai lupa bapak ibu karena file inilah yang akan dipakai nanti untuk google form jadi bukan file yang pertama tadi bukan pptx tadi ya nah inilah nanti yang akan kita siapkan untuk google form kita jadi kalau ini sudah oke tidak ada yang nampak berubah begitu kita convert jadi slide kita anggap ini sudah selesai karena otomatis sudah terbentuk satu file namanya template certificate ii tapi yang versi slide nya bukan ppt nya nah berikutnya kita kalau tadi sudah convert ke slide edit slide sepertinya tidak ada yang perlu kita edit karena sudah sudah persis sama kalau tidak ada yang mau dirubah kalau bapak rubah nanti kita merubah disini berarti kita lewati langkah ini berarti kita masuk ke google form bagaimana cara kita masuk ke google form bapak ibu bisa ketik doc google form google.com slash form boleh atau dari drive ini nah ini tadi bapak ibu kita pindah perhatikan buat kan ada pptx ada yang google slide nya jadi ini kita pakai nanti ini nah disini kita bisa langsung ke google form caranya bapak ibu klik kanan saja dimana saja disini klik kanan oke klik kanan jangan di atas ya jangan di atas file yang sudah ada disini yang kosong ini klik kanan oke misalnya klik kanan disini lalu ada lainnya ada google formulir silahkan di klik google formulir nah kita akan mengisi form akan membuat form seperti tadi untuk sebagai yang menghubungkan nanti item yang akan diisi oleh yang akan menerima sertifikat jadi ini saya ganti dengan tulisannya form sertifikat peserta webinar misalnya ikatan al informatika indonesia deskripsi silahkan isi form ini dengan silahkan isi form ini dengan benar jadi seperti ini sebelum kita lanjutkan form berikutnya kita setting dulu disini pastikan nanti disini bapak ibu centang kumpulkan alamat email jadi agar setiap email yang masuk akan kita simpan kita simpan ya oke nah muncul alamat ini ini wajib isi nanti lalu kalau seandai mau kasih pesan nanti setelah orang mengisi form ini kita bisa setting presentasi nah ini kita bisa isi seperti ini bapak ibu centang ini terima kasih terima kasih telah mengikuti benar kami silahkan menggabung dengan grup telegram kami di bla 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 atau bapak ibu menyampaikan pesan apa lagi karena orang ini sudah menulat sertifikat kita misalnya kan nah selanjutnya baru kita membuat formnya kalau melihat ke sertifikat yang kita butuhkan hanya dua item yang kita tanya nama lengkap dan afiliasi dan nama ini harus bersih sama ini variable ya jadi kita klik tambah ini lalu disini nama lengkap tadi L nyaru besar spasi L nyaru besar oke jawaban singkat ini wajib isi kita tambahkan form berikutnya lalu afiliasi tadi L nyaru besar ini harus betul-betul sama bapak ibu tulisannya ya oke disimpan selesai nah ini artinya kita pada tahap buat google form sudah selesai nah berikutnya kita butuh namanya form publisher inilah yang akan menghubungkan google form kita ini dengan slide yang ada di yang sudah kita buat untuk sertifikat nah gimana cara menambahnya add on itu ada disini jadi ppbook klik tombol titik 3 ini nanti ada pilihan add on kita tunggu sebentar nanti akan muncul add on namanya form publisher oh ini ya form publisher di klik saja kita install nah beberapa kasus tidak berjalan instalasinya karena barangkali bapak ibu login dengan akun google yang yang ada beberapa jadi banyak jadi pastikan ini saya klik akun google yang saya pakai oke ini izin-izin jangan sampai lupa kalau ini tidak jadi kalau terlewatkan langkah ini kita tunggu beberapa saat sampai form publisher ini jadi alhamdulillah selesai nah begitu dia sudah selesai bapak ibu muncul disini dia nah disinilah gunanya form publisher ini kita hubungkan dengan template yang tadi kita bikin disini ada pilihan select template jadi kita pilih select template maka kita akan dibawa ke google drive google drive kita tadi kita bikin template di file powerpoint berarti di presentasi nah ini dua bapak ibu ada template yang powerpoint ada yang slide kita ambil yang slide ini kalau ini yang bawahnya pertama tadi jangan sampai salah pilih kita pilih yang slide simbolnya ada kalau powerpoint ini bapak ibu kalau slide ini agak beda tampilannya nah berikutnya ini boleh saya tutup yang ini nah kelihatan disitu template certificate lalu ada satu yang sudah dia temukan bapak ibu ada dua yang sudah dua oke kita lihat ini ini terkait dengan variable tadi itu sudah detect increment berarti yang ini sudah dia detect bapak ibu yang ini disini sudah detect berarti lalu dua dua lagi yang matching berarti affiliation nama lengkap berarti kalau sudah seperti ini berarti sudah oke berarti antara nama nama lengkap dengan artinya nama variable kita bikin ini yang di goalform dengan template sudah sama berarti aman kita lanjut next di bawah ada pengaturan apa lagi nah ini dia akan bikin nama nama file kita bapak ibu boleh tambahkan disini sertifikat nanti tadi template namanya apa kita bikin ini ini akan formulir tanpa judul oh belum ada kita kasih ya ini boleh kita kasih judul bapak ibu nama oh sudah ada form sertifikat berarti sertifikat peserta webinar nanti namanya increment agar muncul nomor nomornya 1 2 atau 3 gitu keep file ini atau ini boleh lewati mungkin ini boleh bapak ibu bikin jadi seluruh orang yang sudah mendownload nanti seluruh filenya itu akan tersimpan juga di maka dia akan masuk ke email boleh dua-duanya oke kalau yang tersimpan jadi ada nanti kok saya belum terima sertifikatnya bapak ibu bisa cek di sini di file di drive gun kita jadi boleh bapak ibu simpan next apalagi settingnya berikutnya kita cek yang dikirim responden dikirim dari email ini oke ini nama email yang saya pakai lalu penerima kalau ada yang khusus kalau seandai kita mau kasih notifikasi ke responden juga ini ada namanya personalized email notification nah ini lebih enak kita klik ini kita bisa modif bapak ibu pesan email yang masuk nanti ke yang menerima jadi sender name jadi misalnya yang ngirim ini IAE gitu ya IAE Fabrizar ini kita kasih namanya ya nama email yang masuk ya subject email yang masuk sertifikat webinar IAE nanti muncul nama filenya nah ini silahkan bapak ibu kalau mau kasih pesan misalnya terima kasih sudah bergabung dengan webinar IAE kami tunggu partisipasi di webinar berikutnya silahkan ditampilkan link seminar berikutnya dan sebagainya intinya apa yang mau kita sampaikan ke peserta yang akan download sertifikat kita save dan close next ada lagi oh di bawah ada pilihan approval workflow nah ini mungkin sebaiknya tidak kita centang bapak ibu karena begitu orang sudah ngisi form maka belum otomatis terkirim ke ke mereka ke email mereka karena butuh approve kita maka kita harus masuk ke email kita kita approve dulu baru akan terkirim maka ini sebaiknya jangan nambah kerja kita selesai oke kita coba jadi nanti begitu sudah selesai bapak ibu di google form kita kita bisa perhatikan jauh atau kita coba disini langsung jadi di di ini kita isi alamat email misalnya saya pakai email epilintanggmail.com coba saya buka dulu disini email saya nanti biar kelihatan dia masuk ke email atau tidak saya pakai email yang mana mau saya pakai ya oke saya pakai email epilintanggmail.com aja oke ini masuk ke hp saya oke sekarang kita coba isi nama lengkap misalnya you have wizard atau bapak ibu mau pakai gelat juga bisa misalnya kayak gini ini tergantung keperluan bapak ibu nah kayak gini afiliasi politeknik negeri padang oke kita kirim nah ini muncul tadi yang kita setting tadi ya bapak ibu sekarang saya buka emailnya ini email yang saya pakai ini tadi peserta sudah mengisi form ya nah otomatis seharusnya form itu sertifikat sudah terkirim ke emailnya kita cek dulu di email kita nah ini bapak ibu perhatikan ini di email kita yang bikin sudah muncul nih jadi setiap orang yang sudah mengisi akan terkirim ke kita sebagai backupnya nah ini masuk ke kita sertifikat ini yang sudah ini nomor 1 tadi kita klik nah ini tadi yang kita set terima kasih blablabla ini sertifikatnya ini bisa download ini posisi kita sebagai yang punya acara nah bapak ibu perhatikan nomor ini 1 karena saya yang pertama download ini nama kita politeknik nah ini sudah download sudah bisa oleh nah ini sebagai kita sebagai yang punya kita saya lihat di akun email saya nah ini di akun email saya saya login sebagai pilih tau sudah muncul nih jadi dalam hitungan detik bapak ibu email itu sudah langsung terkirim ke yang punya oke nah ini begitu simple